Pemirsa tiga pasangan Capres-Cawawa Pres sudah menunjuk ketua tim sukses yang akan memimpin dalam kampanye mereka. Latar belakang ketua tim sukses bermakna simbolik dan menggambarkan strategi yang akan mereka terapkan dalam meraih kemenangan. Masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 sudah di depan mata. Tiga pasangan Capres-Cawawa Pres sudah memilih dan membentuk tim sukses atau tim pemenangan. Salah satunya dengan menunjuk ketua tim sukses yang nantinya akan meracik strategi pemenangan bagi jagoannya. Pasangan Anies Muhaimin menunjuk Marsekal Madia Purnawirawan Muhammad Saugi Alaidrus sebagai ketua tim pemenangan yang mereka sebut sebagai Kapten Timnas. Saugi merupakan mantan pilot jet tempur F-16 dengan rekor jam terbang 4.000 jam serta pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas. Sedangkan dua paslon lainnya yaitu Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud memilih ketua tim pemenangan dengan latar belakang pengusaha. Prabowo Gibran menunjuk Rosan Perkasa Roslaini sebagai ketua tim sukses. Rosan merupakan pengusaha sukses yang juga memiliki pengalaman di pemerintahan. Ia pernah memimpin Kadin menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat serta Wakil Menteri BUM. Sedangkan ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud diserahkan kepada Arsyad Rashid. Seperti halnya Rosan, Arsyad juga berlatar belakang pengusaha dan saat ini menjadi ketua kamar dagang Indonesia. Pakar politik Jaya Dhanan menilai ketua tim sukses atau ketua tim kemenangan bermakna simbolik. Latar belakang mereka juga menstiratkan fokus strategi mereka. Kalau dilihat dari sisi ini, keduanya berdasar pengusaha berarti perhatian pada ekonomi, investasi, segala macam. Kemudian dekat dengan pemerintahan yang sekarang. Jadi dua pimpinan tim ini menunjukkan bahwa kalau Prabowo menang atau kalau Pak Ganjar menang, orang bisa berharap akan ada keberlanjutan dari pemerintahan yang ada sekarang. Karena ini agak beda sekarang tim Prabowo lebih di dukung Jokowi dengan tim Ganjar, mungkin ada perbedaan-perbedaan, ada nuansa di situ. Tapi secara umum kita bisa melihat bahwa mereka akan sangat fokus nanti di ekonomi, investasi, melanjutkan pembangunan yang ada sekarang. Berbeda dengan Anies Muhaymin yang memilih figur dengan latar belakang militer, pemilihan Syaugi menjadi isyarat bahwa ekonomi bukan menjadi fokus mereka. Jadi menaruh figur tentara di situ, saya kira salah satu simboliknya, salah satu pesan yang ingin disampaikan bahwa tim Anies sangat concern dengan mengembalikan Indonesia sebagai pemimpin di kawasan regional, di kawasan internasional. Seperti yang sering disampaikan oleh Anies, bahwa Indonesia itu harus tampil di dunia, harus menjadi pemimpin dunia, tidak hanya berhubungan dengan dunia kalau perlu cari investasi dan sebagainya. Jadi ini upaya untuk tampaknya mengoreksi pola pemerintah yang ada sekarang yang lebih fokus, terlalu fokus pada investasi, ekonomi, dan infrastruktur. Tim Anies tampaknya dengan menaruh Pak Soki di situ, ingin menunjukkan bahwa akan mengangkasa, akan menjadi pemimpin dunia. Bakar komunikasi politik Effendi Ghazali memiliki catatan atas tim SES ketiga pasangan. Pasangan Anies Muhaymin dinilai perlu menjelaskan perubahan yang mereka tawarkan. Dari masyarakat Indonesia itu menurut survei di tahun lalu, itu tidak berani menyatakan pendapat secara terbuka. Ini adalah pangsapasar yang sangat baik untuk perubahan. Walaupun di sisi tertentu akan muncul juga pertanyaan magnitude ya, jadi perubahan itu seperti apa sebetulnya gitu ya? Sebesar apa yang tidak hanya sekedar perbaikan yang bisa dilakukan oleh pasangan manapun? Sedangkan pasangan Prabowo Gibran dinilainya memiliki keunggulan dan harus fokus untuk mempertahankannya. Pasangan nomor dua ini ya, melalui TKN-nya saya yakin sudah tahu persis bahwa mereka itu leading di beberapa survei. Dan karena itu mereka sedang sungguh-sungguh hanya berusaha mempertahankan leading itu dengan tiga strategi. Strategi yang pertama yaitu berbicara hemat saja. Jadi kalau bisa pertemuannya pendek. Jadi kalau berbicara itu menjelaskan cuma 10 menit. Nah di 10 menit yang kedua itu biasanya diwarnai atau ditambah dengan yang namanya joget gemoy. Jadi ada 10 menit pertama bicara, 10 menit kedua itu lebih santai, lebih disertai dengan joget gemoy. Ada pun pasangan Ganjar dan Mahfud dinilai memiliki PR kekompakan. Ketidak kompakan antara Ganjar, Mahfud dan timnya bisa berimbas buruk. Mereka itu harus benar-benar kompak. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan lagi. Ingat ya, waktu itu dikasih nilai 1 sampai 10, berapakah penegakan hukum di zaman pemerintahan saat ini ya atau petahana? Jawabannya 5. Lalu dijawab oleh cawapresnya bahwa itu mengacu kepada kasus MK saja. Nah kalau itu hanya mengacu pada kasus MK saja, artinya pasangan ini tidak bisa mempersoalkan sebelum peristiwa MK 16 Oktober itu. Jadi terbatas betul hal-hal yang mau digali dari penegakan hukum. Ditambah lagi kemudian ketika ditanyakan ke Ibu Puan, Ibu Puan malah mengatakan begini, jangan tanya saya, tanyalah ke Ganjar misalnya. Wah itu nggak boleh. Jadi ini mereka harus kompak dan utuh dalam melakukan rebranding. Jangan lagi saling lempar-lemparan. Melihat elektabilitas ketiga paslon yang masih kompetitif, kemenangan di Pilpres 2024 akan ditentukan oleh strategi yang akan diracik oleh para ketua tim SES. Mereka yang jeli dan bisa memaksimalkan peluang memiliki potensi kemenangan yang lebih besar. Saya yakin sekali mengingat jarak elektabilitas ketiga pasangan ini masih cukup kompetitif. Meskipun ada kecenderungan Prabowo naik, Ganjar sedikit menurun, Anis Taknan agak naik, itu ya kecenderungannya. Tapi tetap kompetitif tiga-tiganya. Itu berarti mereka akan menggunakan multi-strategi di dalam meraih pemilih. Multi-strategi itu berarti menggabungkan berbagai macam strategi yang mungkin. Karena pemilih kan tidak bisa diikuti, tidak bisa diraih, atau tidak bisa didekati hanya dengan satu strategi. Karena pemilih itu kan macam-macam. Usianya beda-beda, wilayahnya beda-beda, etnisnya beda-beda juga, pendidikannya beda-beda. Apapun strategi yang mereka pilih, publik berharap agar Pilpres 2024 menjadi pertarungan ide, program, dan visi misi. Hal ini untuk menghindari terulangnya gesekan keras di akar rumput seperti dua Pilpres sebelumnya. Terima kasih telah menonton!